2, 4, 5, 6, 7, 8 Arus balik di stasiun Tawang, Semarang diperkirakan masih terjadi hingga akhir pekan ini. Para pemudik yang hendak kembali ke tempat kerja di perantauan tengah berburu tiket dengan menanyakan kepada petugas customer service. Meski pemesanan dan ketersediaan tiket bisa dilakukan melalui sambungan internet di smartphone, namun masih banyak warga yang datang langsung ke stasiun. Kebanyakan tiket arus balik yang paling banyak dicari adalah tujuan Jakarta dan Bandung. Seperti disampaikan Kholijah yang hendak berangkat ke Jakarta, ia harus jauh-jauh hari memesan tiket agar bisa pergi ke ibu kota bersama cucu kesayangannya. Siapa saja Bu? Ini antar cucu, putunya kan antaranya di Jakarta, jadi kebalik di antar ke Jakarta. Di situ langsung dianggap. Oke. Berdasarkan data PT KAI, seluruh tiket menuju Jakarta dan Bandung hingga H plus 8 lebaran telah ludes terjual. Meski demikian pemudik bisa menyiasatinya dengan mengubah rute perjalanan, misalnya ke stasiun pada jarak menengah dan baru melanjutkan ke stasiun tujuan. Masyarakat bisa mengantisipasi ya untuk tarif parsial, jadi kalau untuk yang tujuan ke arah Jakarta itu bisa mencoba di KAI Akses atau di aplikasi online yang lainnya, itu tujuannya dari Semarang ke Cirebon, selanjutnya dari Cirebon ke Jakarta, atau mencari waktu yang lain. Selama masa mudik lebaran hingga kemarin, penumpang kereta api yang naik dari wilayah Daub 4, Semarang jumlahnya mencapai 385.711 orang. Dominasi penumpang bertujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.